Ribuan buruh akan gelar aksi protes di depan Istana Negara. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jabodetabek akan menggelar aksi protes di depan Istana Negara pada Kamis hari ini, 6 Juni 2024. Aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat, TAPRA, yang dianggap menambah beban dan merugikan para pekerja maupun buruh. Dilansir dari akun Instagram info underscore Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal, aksi ini akan diikuti oleh gabungan serikat buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, KPBI, Serikat Petani Indonesia, SPI, dan Organisasi Perempuan Percaya. Para buruh akan berkumpul di depan balai kota pada pukul 10 dan bergerak menuju Istana melalui patung kuda, ucap Said Iqbal melalui keterangannya. Said Iqbal menilai kebijakan TAPRA membebani pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun sudah mengiur selama 10 hingga 20 tahun. Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD, tutur dia. Tak hanya itu, Said Iqbal juga menyoroti potensi korupsi dalam pengelolaan dana TAPRA, serta prosedur pencairan dana yang rumit. Permasalahan lain adalah dana TAPRA rawan di korupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana, katanya. Selain menolak aturan TAPRA, buruh juga akan menyuarakan sejumlah isu lainnya. Mereka menolak uang kuliah tunggal, UKT, yang mahal, kebijakan kamar rawat inap standar, KRIS, BPJS Kesehatan, Omnibus Law U Cipta Kerja, serta Sistem Outsourcing dan Upah Murah, Hostum. Menurut Iqbal, biaya UKT yang tinggi membuat pendidikan semakin sulit dijangkau oleh anak-anak buruh, menghambat kesempatan mereka untuk meraih pendidikan tinggi. UKT yang mahal menambah beban ekonomi bagi buruh, Ujar Said. Aksi protes ini diharapkan dapat menyuarakan keluhan dan aspirasi para buruh kepada pemerintah, agar kebijakan yang diterapkan lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Terima kasih telah menonton!